Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak bagaimana kabar kalian di rumah hari ini Semoga sampai semuanya selalu sehat dan selalu semangat Amin Anak-anak kalian bertemu lagi bersama bunana Kita masih akan belajar matematika Bilangan bulat Kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya Namun fokusnya berbeda Kira-kira kita akan belajar bilangan bulat tentang apa ya? Iya Kita akan belajar bilangan bulat mengurutkan bilangan bulat Marut bilbul Anak-anak bisa menyingkatnya matahari pada pembelajaran hari ini dengan marut bilbul Mari mengurutkan bilangan bulat Ya Anak-anak Sama dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya Pada pembelajaran kita harus mengetahui kompetensi dasar atau KD-nya Kemudian kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini Ringkasan materinya Evaluasi pasan moral dan yang tidak kalah menarik adalah icebreaking-nya Oke anak-anak Kita langsung menuju pada tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Dengan menggunakan garis bilangan Kalian dapat mengurutkan bilangan bulat dengan benar Sekali lagi Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah Dengan menggunakan garis bilangan Kalian dapat mengurutkan bilangan bulat dengan benar Oke anak-anak Sebelum kita masuk ke dalam materi Kita pemanasan dulu Mau? Ya Yeay Kita pemanasan pagi ini Dengan bertepuk-tepuk bersama Nah disini ada namanya tepuk bilbul Nah mudah sekali Nanti bunana akan menjantaukan satu kali Kemudian kita lihat videonya Dan setelah itu Setelah pembelajaran video ini selesai Anak-anak boleh mempraktekannya sendiri Oke anak-anak Yuk kita mulai Mudah sekali Tepuk bilbul Positif Negatif Nol Hanya seperti itu saja Bagaimana? Mudah bukan? Yuk kita lihat video berikut ini Bagaimana? Menarik kan? Tepuk bilbul Oke anak-anak Setelah kita Pemanasan Dengan bertepuk-tepuk bersama Maka selanjutnya Kita langsung masuk pada materi Namun sebelum kita Sebelum kita masuk pada materi Kita berdoa terlebih dahulu Yuk Bismillahirrohmanirrohim Oke anak-anak Jika Sebelumnya kita sudah belajar Tentang membandingkan bilangan bulat Maka hari ini kita akan mengurutkan bilangan bulat Dengan garis bilangan Jadi mengurutkan bilangan bulat Dengan menggunakan garis bilangan Berikutnya Kita juga akan mengurutkan beberapa bilangan bulat Dengan menuliskan bilangan tersebut Secara urut Mulai dari yang terbesar Atau yang terkecil Ya Semoga pembelajaran Kita kali ini Lebih mudah Dipahami Baik anak-anak Perhatikan gambar berikut Gambar Ini Tentunya sudah tidak asing lagi Buat kalian Ya Namun Alangkah baiknya Bunana mencoba untuk Mengingat-ingatkan Kalian kembali Baik Di Garis bilangan ini ada Di tengah-tengah adalah bilangan 0 Di sebelah Kanannya 0 Adalah bilangan positif Dimana nilainya akan semakin besar Di sebelah Kirinya 0 Adalah bilangan negatif Dimana Nilainya semakin kecil Jadi Gambar ini ada Kaitannya Tepat sekali Dengan tepuk Bilbul Tadi Jadi Noleh ke kanan Positif Noleh ke kiri Negatif Seperti itu ya Nah anak ya Oke Kita Langsung masuk pada Contoh Soal Sampean disuruh Mengurutkan Dari yang terkecil Sampai ke yang terbesar Angka Atau bilangan negatif 7 Positif 4 Negatif 5 Negatif 1 Positif 2 Negatif 3 Dan Positif 5 Caranya adalah Sampean Menggambar Garis Bilangannya Dulu Yuk Kita gambar Ya Kalau sudah Menggambar Seperti ini Kita letakkan Angka-angka Yang ada di soal itu Dengan cara Memberikan Tanda Pada Garis Bilangan Yang sudah Kita gambar Misalkan Kita kotak Nah Negatif 7 Kita Kemudian Positif 4 Sudah Dikotak Juga Nanti Kita harus Kotak Kalian Boleh memberi Bintang Atau apa Yang penting Sampean Beri tanda Kemudian Negatif 5 Negatif 1 Positif 2 Negatif 3 Dan Positif 6 Nah Jadi Langkah pertamanya Sudah Seperti ini Sudah Sampean Letakkan Kemudian Kata Kuncinya Adalah Diurutkan Dari yang Paling Kecil Nah Ini sudah Masuk Semua Nah Sudah Masuk Semua Nah Kalau sudah Seperti ini Enak Jadi Kalian Tinggal Memasukkan Meletakkan Angka-angkanya Di Jawaban Nanti Urutannya Jika disuruh Mengurutkan Dari yang terkecil Angka-angka Yang ada Disini Tinggal Diurutkan Jadi Jawabannya Sudah Kelihatan Kan Jawabannya Sudah Kelihatan Sudah Urut Seperti yang Ada Dalam Garis Bilangan Ini Sesuai Dengan Yang Di Kota Yang Diberi Tanda Nah Begini Penjelasannya Dari Angka-angka Pada Garis Bilangan Yang Sudah 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 Diberi Tanda Negatif Tujuh Jelas Lebih Kecil Dari Negatif Lima Negatif Lima Lebih Kecil Dari Negatif Tiga Negatif Tiga Lebih Kecil Dari Negatif Satu Negatif Satu Lebih Kecil Dari Positif Dua Positif Dua Lebih Kecil Dari Positif Empat Dan Positif Empat Lebih Kecil Dari Positif Jadi jika sudah sampean beri kotak-kotak Sudah diberi tanda angka-angka yang dimau tadi di dalam soal Tinggal diurutkan saja Jadi jawabannya Jika dari yang terkecil maka jawabannya seperti ini Dimulai dari negatif 7 sampai 6 Nah bagaimana jika dimulai dari yang paling besar Maka dimulai dari urutan yang sebelah kanan Jadi 6, 4, 2, negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 7 Nah seperti urutan yang dibawahnya ini Urutan yang terbesar Mulai dari positif 6 sampai yang paling kecil adalah negatif 7 Bagaimana anak-anak? Kira-kira mudah apa tidak materi kita hari ini Sampean sudah paham atau belum? Jika belum paham Boleh mengulang video ini kembali Oke anak-anak Setelah kita belajar mengurutkan bilangan bulat Maka saatnya kita evaluasi Anak-anak evaluasi kita kali ini sama seperti sebelumnya Sampean tinggal mengklik link yang ada di bawah ini Yang warna biru ini tinggal sampean klik saja Sampean akan masuk ke laman soal Begitu ya anak-anak ya Bu Nana berharap Sampean semuanya Baik dari kelas A, B, dan C Mengerjakan link soal ini Gitu ya Dan yang terakhir Semoga sampean semuanya Bisa mengerjakan soal dengan mudah dan lancar Dan mendapatkan hasil yang maksimal Gitu ya anak-anak ya Semangat Alhamdulillah Pembelajaran kita hari ini telah selesai Terus semangat belajar tanpa disuruh Semangat mandiri tanpa Diperintah oleh orang tua Walaupun orang tua tidak ada di rumah Sampean tetap siap untuk belajar di pagi hari Selalu jadi anak-anak yang kreatif Dan rajin membantu orang tua Jangan lupa Solat lima waktu Selalu dikerjakan Tepat waktu Begitu ya anak-anak ya Salam hangat dari kami bertiga Bu Nana Bu Siska Dan Bu Erba tentunya Semangat hebat hari ini anak-anak Semoga sampean semuanya Sukses Bu Nana akhiri Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati